Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara mengatasi akun Shopee tidak bisa melakukan check out Oke disini buat teman-teman yang mungkin kalian mengalami kendala tidak bisa melakukan check out Jadi beberapa step yang perlu kalian lakukan adalah tinggal kalian disini ya gunakan mode pesawat terlebih dahulu Ya disini kalian bisa gunakan mode pesawat Oke kemudian disini kita akan gunakan data seluler untuk mengaktifkan dari koneksi internetnya Karena disini kita memiliki koneksi internet yang kurang baik ya untuk lokasi dari daerah tertentu Ya setelah kalian tinggal di refresh seperti ini untuk step pertamanya Jadi pastikan disini kalian menggunakan koneksi internet yang tidak terkendala seperti ini Oke dan disini bisa kalian perhatikan untuk step pertama yang perlu kalian perhatikan adalah Poin pertama jika kalian terkendala melakukan check out ada pada bagian metode pembayaran Ya disini buat kalian yang mungkin melakukan pembayaran dengan Shopee Payletter seperti ini ya Ini adalah salah satu contoh Shopee Payletter saya mengalami kadaluarsa untuk limitnya Dan ini memang salah satu faktor yang menjadikan kita tidak dapat melakukan check out menggunakan Shopee Payletter Namun beberapa akun bisa ya walaupun kalian didapati limit sementara yang telah kadaluarsa Jadi sebelumnya saya memiliki banyak limit ya yang tersedia ada kurang lebihnya 2,8 juta Dan hasilnya setelah kita menunggu 3 harian limit dikurangin 2,5 jutaan lebih ya Dan disini hanya tersisa 621 ribu rupiah Dan sebelumnya saya akan melakukan check out pun tidak bisa ya Dikarenakan disini terkendala untuk dari pembayaran Payletternya dibatasi seperti itu Oke disini kita akan coba melakukan check out dengan pembelian yang lain Nah jadi step pertama kalian boleh menggunakan ataupun melakukan check out dengan metode pembayaran rekening bank ya Oke kita akan beli yang lain ya mungkin kita akan membeli baju yang lebih murah Ya cost seperti ini saja ya tidak apa-apa kita pilih asal saja teman-teman ya Kemudian kita langsung pilih beli dengan voucher di pojok kanan bawah dan ukurannya disini hanya S Oke disini saya sudah memilih ya untuk ukurannya kemudian beli sekarang Oke otomatis kita dilakukan ke halaman seperti ini Nah disini alamatnya pastikan sudah sesuai lalu kita scroll ke bawah Ya perhatikan di bagian metode pembayaran disini ada penggunaan SP Latar dan ini masih berfungsi ya untuk pembayaran Pembayaran nominal kecil mungkin bisa namun jika nominal besar yang lebih limit tidak bisa digunakan ya Karena untuk limitnya tidak melampaui dengan harga pembelian yang kita check out Jadi disini untuk stepnya tinggal kalian gunakan pilih dengan metode transfer bank Oke di pojok kanan disini ya kalian gunakan transfer bank ya bisa gunakan dengan bank PNI ataupun bank PRI seperti ini Kemudian klik konfirmasi Nah disini kita sudah menggunakan transfer bank PRI ya sampai disini silahkan pastikan terlebih dahulu Alamatnya sudah sesuai kemudian klik buat pesanan di pojok kanan bawah Nah nanti akan muncul virtual akun seperti ini ya Ya ini adalah kode virtual akun yang perlu kalian bayarkan menggunakan bank PRI Oke ini adalah step pertama jika kalian mengalami kendala di bagian check out Dan untuk step yang kedua buat teman-teman ya mungkin kalian masih terkendala juga Ada beberapa step yang perlu kalian perhatikan yaitu dengan cara melakukan restart ulang ponsel Dengan cara restart ulang ya itu untuk step pertama kemudian jangan lupa hapus charge aplikasi Shopee nya seperti ini Oke nah hapus charge kemudian di bagian menu penyimpanan ya di bagian sini penggunaan dan penyimpanan Tinggal kalah masuk tinggal kalah hapus data dan hapus charge kemudian tinggal kalah login kembali Dan pastikan kalian masih memiliki nomor ponsel ataupun nomor yang masih aktif untuk akun Shopee nya ya Terkadang saya menyarankan seperti ini Dari teman-teman kalian sudah tidak memiliki nomor ponsel yang aktif dan hasilnya kalian akan kesulitan login Dikarenakan tentu saat kita akan melakukan login membutuhkan kode verifikasi yang mana kode verifikasi tersebut akan dikirimkan ke nomor ponsel Shopee yang terdaftar sebagai login di aplikasi Shopee nya Dan untuk step terakhir buat kalian yang mungkin masih terkendala juga tidak bisa melakukan check out pembelian belanja dan aktivitas yang lain Menggunakan aplikasi Shopee untuk point terakhir adalah aplikasi Shopee nya masih melakukan pembaruan sistem dan ini berlaku kurang lebihnya di malam hari ya Dini hari kurang lebih di jam 10 sampai di jam 1 pagi Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian memiliki kendala tidak bisa check out di malam hari Hal baiknya kalian tinggal ditunggu saja hingga esok hari ya Dikarenakan terkadang aplikasi Shopee ini sedikit error tidak berfungsi dan tidak bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi Dan hal baiknya kita hanya menunggu saja sampai pembaruan dari aplikasi selesai Dan kita dapat melakukan transaksi kembali di esok harinya Dan begitu untuk step dan video untuk cara mengatasi tidak bisa melakukan check out pembelian menggunakan aplikasi Shopee Semoga informasinya pura faat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali di video saya